Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Masih ingatkah kalian dengan mantan perwira militer Indonesia yang menjebat Panglima TNI pada tahun 2017 hingga 2021? Iya, dia adalah Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto Marsikal Hadi Cahyanto adalah perwira tinggi dari Matra TNI Angkatan Udara Ia lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 November 1963 Ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri Tujuh Malang dan lulus pada tahun 1979 Hadi terkenal sebagai anak yang cerdas Ayahnya lebih dulu berkarir di militer dengan pangkat Sersan Sementara itu ibunya adalah seorang pedagang rujak cingur Seusai lulus SMP, Marsikal Hadi menempuh pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1982 Karena kecerdasannya, Marsikal Hadi menempuh pendidikan sarjana di salah satu universitas termuka dan lulus mendapat gelar S1 ilmu politik Karena ayahnya adalah seorang anggota TNI Secara tidak langsung, ia mewarisi ilmu militer pada anaknya Hadi pun melanjutkan pendidikannya ke bidang militer pada tahun 1986 di Akademi Angkatan Udara Lulus dari AAU, Hadi dilantik sebagai perwira TNI Angkatan Udara dengan pangkat Letnan II pada 20 September tahun 1986 Hadi mengawali karirnya sebagai skuadron udara 4 yang bermarkas di pangkalan udara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur Ia mengemban misi mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk operasi dukungan udara SAR terbatas dan kursus penerbangan pesawat angkut Karir militer Hadi Cahyanto di Angkatan Udara semakin cemerlang dari tahun ke tahun Hingga pada tahun 2000 Ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan Dinas Operasi Lanot Adi Sucipto, Yogyakarta Dan pada tahun 2001 Ia menjabat sebagai Komandan Satuan Udara Pertanian Komando Operasi Angkatan Udara I Kemudian pada tahun 2004 Hadi menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Berikutnya, ia kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Personil Lanot Abdul Rahman Saleh pada tahun 2006 Dan Kepala Subdinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara pada tahun 2007 Pada tahun 2010 Hadi kembali dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo Setahun kemudian Dia menjabat tugas di luar TNI Angkatan Udara Dan menjadi perwira bantuan satu rencana operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretarias Negara Dan akhirnya, di tahun 2017 Ia menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Udara Tak lama menjadi kasau Ia kembali dipercaya Presiden Joko Widodo Untuk menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia Inilah sederet prestasi yang pernah dicapai Marsekal Hadi Cahyanto Namun, bagaimanakah nasib saat ini setelah ia pensiun dari TNI? Perlu kita ketahui Saat ini Marsekal Hadi sedang gencar-gencarnya diberitakan media Yang akan menjabat Menteri setelah Presiden Joko Widodo akan meresafel beberapa Menteri Dan ia pun dikabarkan akan menjabat sebagai Menteri ATR Atau Menteri Agraria dan Tata Ruang Namun, ketika ditemui di kawasan Istana Kepresidenan Marsekal Hadi sendiri mengaku Belum mengetahui mengenai rencana rotasi di tubuh Kabinet Indonesia Maju Ia pun hanya menjawab singkat pertanyaan yang diajukan Awak Media Baru saja dipanggil, maka saya ngebut Kata Marsekal Hadi memberi tanggapan singkat kepada Awak Media Di kawasan Istana Kepresidenan Republik Indonesia Dan jika saja Marsekal Hadi menjadi Menteri Itu artinya nasib Marsekal Hadi sangat baik Semoga dengan jabatan barunya Ia bisa membuat Indonesia lebih maju lagi Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan bau hantam di kolom komentar Silahkan bau hantam